Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Gong Channel Kali ini kita akan jalan-jalan ke Kota Bandung Ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Kita disana akan mengunjungi Gua Jepang dan Gua Belanda Bagaimana serunya perjalanan kami ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Ikuti terus perjalanan kami Oke guys, setelah 2 jam perjalanan dari Kota Jakarta Kita akhirnya sampai di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Oke, disini tempat parkir sangat luas ya Cuman kalau hari weekend sepertinya cukup padat Kita masuk ke Gerbang Legend Mas Hudi Oh iya, untuk tiket masuknya Perkorang dikenakan biaya 15.000 rupiah Untuk parkir mobil 10.000 rupiah Oke, disini kita sudah masuk ke dalam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung Oke guys, kita lihat ada apa saja disini Cukup banyak ya Namun kali ini kita hanya akan mengunjungi Gua Jepang dan Gua Belanda Seperti apa sih Gua Jepang dan Gua Belanda Ikuti terus video ini ya Nah, kita disambut sama Bung Ridwan Kamil nih Oke, disini kita belok kanan Disini sudah terasa sejuk sekali ya Ininya, suasananya karena cukup banyak pohon Disini terlihat ada gasebo Cuman kalau kita lihat Ini tidak terawat ya Sudah lama tidak terpakai sepertinya guys Ini guys, ini banyak sekali pohon-pohon pinus Suasananya sangat adem guys Udaranya sangat sejuk Nah, ini adalah jalan Jalan rayanya Jadi kalau ke kanan Itu menuju Gua Belanda Dan juga sampai ke Curug Cuman kita lurus saja ke Gua Jepang Untuk ke Gua Jepang kita turun sedikit ya Jadi paralel dengan jalan yang tadi Kita menuruni tangga sedikit Kira-kira ya 100-200 meter dari pinggir jalan tadi Kita sampai ke Gua Jepang Nah, kebetulan ada gua kecil Saya coba untuk masuk Ini ada apa sih di dalamnya Ternyata belum tuh guys Kita keluar lagi saja Ya, disini kebetulan masih pagi ya Jadi belum terlalu ramai Masih enak suasananya Nah, akhirnya kita sampai ke Gua Jepang guys Jadi disini ada yang menyewakan senter Sebesar 10.000 rupiah ya Kalau untuk guidance Guide-nya itu 30.000 rupiah Yuk, kita masuk guys Brometer ini Buat juga ya Ini yang luas Wow Kita masuk guys Ini dulu bekas apa ini Dulu ini fungsi utamanya Untuk menurut orang Jepang Untuk duit yang pertahanan Saya lurus dulu pak Kalau sama bang Belanda Belanda Dari sini ini baru 100 meter lagi Kita belokan yang dulu Wih, berdua juga ya Iya Ini juga guys Ini adalah 500 meter itu Keluarin semua Nah, ini Sebelah sana Pentel Yang luar Ini Utamanya dulu Ini untuk peluang Pengintian orang Jepang Ini kan dulu Ini kan dulu Bukit Jantas Nah, ini Ini menggunakan Alat manual Yang pahkan Satu ini Seperti Orang ini bisa Yang pahkan Ini Ya Agak begitu Oke guys Gelap sekali guys Nggak dikasih lampu ya Maksudnya jangan Nggak dikasih lampu Sangat luas sekali Disini guys Sangat luas Nggak dikasih lampu Tidak nyambung ya gua Belanda nggak nyambung ya ini sebelah kiri ada pelataran seperti ini komandan komandan sangat panjang guys banyak sekali di atas banyak sekali kelelawar tidak dibersihin ini keluar yang tadi pintu tadi yang ada berapa pintu 4 pintu 3 lorong oke guys lanjut lagi guys kirain ini pintu yang keempat lebih besar sama ya oh ini pintu keluar ke pintu keempat ini keamanan ini keamanan pelataran untuk penyebanan logistiknya kita lihat dulu ini oke buka lampu ini apa oh ini penyebanan logistik guys oke guys kita berada di ruang logistik untuk menyimpan barang-barang itu banyak keluar ini kalau kita lihat di bawah itu pintu keluar ini dari dalam gua jepang guys oke oke kita turun lagi ya kelabang guys gas ada kelabang guys bener sekali guys itu apa itu? lampu kecil aja gitu ya lampu kecil kalau gelap ngeri juga oke guys setelah sekitar 10-15 menit kita masuk ke gua jepang kita sudah telusuri semuanya kita keluar kemudian kita lanjut jalan menuju gua belanda nah ini ada gua lagi cuman setelah saya masuk ke dalamnya ternyata buntu juga guys jadi kita balik lagi nah setelah menelusuri jalan ini akhirnya kita ketemu dengan jalan yang tadi jalan raya yang tadi dan lanjut menuju gua belanda nah disini perlu diperhatikan karena disini itu kalau agak siang ini banyak sekali monyet guys dan bagi kita yang membawa kantong plastik warna putih hati-hati sebaiknya diganti atau dimasukkan atau disimpan kalau tidak pasti akan disambar monyet guys nah dalam perjalanannya ini ada cafe ya Holland Spot namanya disini kalau ada yang mau ngopi-ngopi atau makanan juga ada disini guys jadi jajanan sangat banyak disini jadi tidak perlu khawatir oke pemandangannya kalau kita jalan di sebelah kiri itu sangat indah ya ada lembah sangat hijau sangat lebat sekali hutannya sehingga cuacanya udaranya sangat sejuk guys disini oke dari simpang tadi simpang dari gua jepang tadi kira-kira jalan sekitar 600 700 meter akhirnya kita sampai ke gua belanda nah akhirnya kita sampai disini ada sejarah gua belanda nah kalau terlihat gua belanda lebih luas ya lebih besar ini areanya dibandingkan dengan gua jepang di gua belanda ini ada 3 pintu jadi 2 di sisi selatan 1 di utara yang nanti kita menembus dari selatan ke sisi utara oke kita masuk ke dalam gua belanda seperti apa di dalamnya oke guys kita masuk gua belanda tadi gua jepang sekarang gua belanda nah awas dibuatnya pada tahun 1906 oke sekarang kita masuk dulu gitu pertama nah ini pintu pertama ini jadi temukan lorong yang ke 15 kesana soalnya ini ada 2 pintu 15 lorong 3 jalur 3 jalur awas ini apa ini ini ada ruang jaga ruang apa ruang jaga karena ini pintu pertama ruang pertama untuk luang jaga itu luang ini ada puas jaga kalian juga untuk lubang pelarian oh ada lubang iya ini pasti lubang untuk kebetulan dan masuk ke gua jepang bedanya pasti beda banget iya jadi sudah sana ya soalnya kalau gua gua jepang itu belum selesai beda sama belanda kalau belanda udah ditembok dan jalannya udah enak berlantai ya ya ada texel ini ada seri ini tanda bahaya cuma dipukul manual oke ada bekas patok-patok besi seperti ini fungsinya untuk lampu-lampu lampu-lampu karena jaman belanda sudah menggunakan generator oh udah pakai lampu ya iya lampu terpahit tapi itu kita masuk ke hujung 150 meter 50 meter kalau untuk luasnya 750 meter jadi lebih luas daripada gua jepang kali mau foto dulu buat sejarahnya memotongkan tidurin dimana tidurnya kalau untuk tidur disini gak dijelaskan ada kamar di jualnya disini dijelaskannya misalnya cuman ada rumah-rumah tersisong rumah-rumah tahanan atau penjara gak apa-apa ke ini emang saya dengar ceritanya ini emang gitu sih cuman ya gak apa-apa sih gak apa-apa kita cuman pengen tahu iya itu apa semuanya ke muter nih ya ya orangnya ada 15 lorong sampai ujung sana Oke 15 lorong iya yang seperti ini disebutnya lara-orang Oh ya kejalanan yang tadi sebutnya awas nah sebelah kanan saya ini ada ruang interogasi ini penyiksaan ya ya iya tentara kita di integrasi di sini ya Allah ya Allah Hai siangnya mes orbes karena seluruh airnya dipilih ke atas Oh rumah belandanya ya ini awalnya beda ya 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 hehehe lebih adem ya lu ya itu apa polong ya betul-betul yang lempap-lempap kan lebih suka bismillah untuk pintu pertama kita bisa sampai sehat ya ini enak proses pembuatannya Kak ini proses pembuatan bikin goa-nya belum jadi ceritanya belum nah kakak disitu pada kayak gitu apa ya oke ada maju-maju ke depan Kak ya enggak ya enggak apa-apa aja cuma ke bawah jangan ke muka nanti baik-baik pintu luar di pintu salah satu pintu sisi Belanda kita masuk dari sisi yang satunya sekarang kita masuk kembali ke ini gua Belanda kayak pakai AC ini udah 90% udah jadi jadi ini bentuk asli gua Belanda sebelum di renovasi ini bentuk aslinya kalau yang tadi kan baru 50% ya ini udah 90% cuman sama bikinnya kayak gini dulu awalnya kayak gini dulu ke atasnya dihabisiin kayak yang tadi ya nah nantikah udah berbentuk ada pinggir-pinggirnya baru di pinggirnya di pinggir menjaga biar enggak udah rubuh ya udah rubuh ya oke lanjut lagi oh jalan kecil ya enggak jadi ada tiga jalur orang kurang informasi dari lorong ini semuanya sehat tahanan untuk penjara berarti sini nih udah tenang-tengok jadi oh harus ada penjaranya ya ada pintunya ya ini ada 15 orang tadi ya pintunya mana pintunya oh oke guys ini dulunya bekas penjara guys di sini ada pintu ada empat lorong kena penjara buat penjara gudang senjata TNI ini saklar lampu ini untuk radio komunikasi nih guys radio komunikasi tapi ini sudah renovasi setelah direnovasi buat gudang senjata TNI kenapa ini bekas penjara ya udah 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 banyak cukup Pak ya betul oke guys kita keluar dari gua Belanda oke guys setelah sekitar 20 menit 20-25 menit kita masuk gua Belanda akhirnya kita keluar kembali menuju tempat parkir ya oke di sini terlihat seperti yang saya keinformasikan tadi pada saat siang hari ini sudah mulai banyak-banyak sekali monyet dan cukup agresif ya apabila melihat kantong plastik putih dia sangat agresif jadi perlu diperhatikan bagi yang membawa kantong plastik putih lebih baik disimpan atau diganti warna yang lain guys oke guys sampai di sini dulu perjalanan kita di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung dan juga kita bisa sudah masuk melihat gua Jepang dan gua Belanda tetap ikuti terus perjalanan bersama Gong Channel jangan lupa like dan subscribe-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Jacob Shalem Oh 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 Oh